Hai adanya belan dari bawah paruh ya leher ini sampai ke bawah sini nah ini yang dinamakan perkutut banyumili ya kawan-kawan berjumpa lagi di channel Manok Kebun kali ini Manok Kebun akan mengepas tuntas tentang perkutut dengan katurangan banyumili yang baru datang di channel Manok Kebun dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kawan-kawan agar tidak ketinggalan info menarik tentang dunia burung dan tips-tips tentang perawatan burung kawan-kawan ya pada tidak intinya perkutut lokal merupakan perkutut yang penuh misteri kawan-kawan menurut kepercayaan orang zaman terhulu perkutut lokal mempunyai petuah terutama terutama pada perkutut yang mempunyai katurangan kawan-kawan kali ini saya Manok Kebun mencoba mereview perkutut saya ini perkutut banyumili simak videonya kawan-kawan ini perkutut banyumili yang saya punya perkutut ini saya dapat kurang lebih 4 bulan lalu tanah tunggal sarangnya berada di pucuk pohon jati dan dibawah sungai yang lumayan angker di tempat tertentu kawan-kawan ya langsung saja kita lihat kawan-kawan masih cukup ini nah ini dia perkutut banyumili kita lihat kawan-kawan ini dapat kita lihat ini ada belahan sini sampai sini kawan-kawan ya ya dapat kita lihat ini membelah dari sini ini ciri-ciri perkutut banyumili adanya belahan dari bawah paru ya leher ini sampai ke bawah ini nah ini yang dinamakan perkutut banyumili perkutut banyumili sendiri sering di istilahkan dalam bahasa Indonesia yaitu air mengalir yang berarti sumber segi kawan-kawan sangat susah mendapatkan perkutut ini mungkin 1 dibanding 100 kawan-kawan dari 100 ekor paling adanya cuma 1 kawan-kawan nah perkutut banyumili sendiri sering dikaitkan dengan pembawa reseki kawan-kawan dan tentu saja kita harus percaya yang positif-positif saja kawan-kawan nah adanya reseki yang mengalir itu juga harus dilandasi dengan kerja keras kawan-kawan ya tentunya dengan doa juga ada yang berasa kawan-kawan nah jadi kawan-kawan untuk kepercayaan sendiri tergantung dari keperibadian masing-masing kawan-kawan kalau saya sendiri ya percaya saja tapi juga begitu dilandasi dengan usaha kawan pada intinya kalau hewan yang kita sayang kita rawat dengan baik maka juga hewan tersebut akan mendoakan kita yang baik-baik juga ya kawan-kawan ini perkutut saya banyumili yang anak tunggal itu ini yang saya dapat di atas sungai di pohon jati yang cukup cukup tinggi sekali kawan-kawan saya kira ini dulunya sarang kutilang ternyata sarang perkutut dan anaknya hanya satu ini dulu awalnya tidak kelihatan sama sekali saya kira perkutut biasa dan kemarin setelah mampu baru terlihat kalau ini banyumili sampai bawah sini kawan-kawan belahnya sampai bawah ya itu tadi kawan-kawan sedikit penjelasan tentang perkutut banyumili semoga bermanfaat dan memberi wawasan buat teman-teman juga yang punya burung perkutut oh ya kawan-kawan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe agar channel Manokebun semakin bergembang kawan-kawan sekian video dari Manokebun semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati